Halo, welcome back to my channel balik lagi bersama aku Yessica dan di video kali ini aku mau buat tutorial makeup untuk wisudaan kalau bisa makeup sendiri kenapa harus pake MUA ya gak sih? nah, yuk kita lihat gimana tutorialnya oke, di langkah pertama jangan lupa bersihin wajah kalian dulu pastikan juga tangan kalian higienis maklum karena wajah kita itu sensitif jadi harus tangannya juga higienis nah, ketika udah bersih semua tangan kalian udah bersih, muka kalian juga udah bersih sekarang kita ke, atau first step yaitu semprotin wajah kalian menggunakan fastness oke, jadi untuk pemakaian pelombak jadi aku pake dua ini pelombak dan juga si best makeup nah, itu cara penggunaannya itu sama kita ikutin arah bulu halus wajah kita ini, jadi ke bawah nanti jadi kita tunggu sampe bener-bener mesak ke wajah kita baru kita mengaplikasikan foundation nah, ini foundation yang pertama aku pake derma blend dan yang terakhir adalah si kalfa-alpha condition nah, jadi si derma blend tadi kira-kira cuma segini doang oke, ya dan run set depan set depan aja si run kita adon kita adon, kita aduk sampe bener-bener merata oke, sekarang kita aplikasikan foundationnya nah, kemudian di bagian pori-pori kalian yang agak besar kayak misalnya saya ini bagian hidung pori-porinya memang agak besar sedikit jadi itu di-tap-tap dan di-tekan-tekan agak kuat juga gak apa-apa biar bener-bener si foundation tadi bener-bener meresap sampai ke dalam nah, ini aku udah mengaplikasikan foundation di wajah aku tuh, kalian bisa lihat nah, kalau seandainya kalian masih ngerasa kurang ketutup misalnya di area apa sih, bau mata, kantung mata, ataupun mata pandet terus masih ada kayak keliatan jerawat kalian atau noda hitam di wajah kalian kalian bisa pake concealer nah, tapi disini aku ngerasa kayaknya udah ketutup semua kekurangan-kekurangan di wajah aku jadi aku gak pake concealer lagi nah, oke ini udah memakain si shading di hidung aku biar hidungnya tampak lancung sekarang kita blend-blend sekarang kita pake loose powder untuk mengkunci foundation yang udah kita set tadi ini aku pake loose powdernya dari Ultima 2 nah, sebelum kita menggunakan loose powder kita pastikan dulu di bawah mata kita ini kan biasa kayak ada kurutan-kurutan gitu kan nah, kita pastikan dulu biar gak apa sih kayak keliatan kerutannya jadi di-blend dulu si foundationnya tadi nah, sesudah itu baru kita langsung set menggunakan loose powder next, ini compact powdernya disini aku pake compact powder si Run Cosmetic cara pengaplikasiannya masih sama jadi dari foundation, loose powder, itu hanya di-tack-tack aja nah, kayak gini dikasikan ke seluruh luat ya, ketamu biasa aku mengutam mata pengaplikasiannya yang paling pertama itu bagian bawah mata terus yang rawan terbukti bagian sini nah, itu kayak lebih extra, lebih tekan-tekan lagi biar si bedoknya lebih meresap dan sedangkan kalau di area lain aku lebih senang untuk menggunakan brush nah, selanjutnya ini kita menggunakan pensil alis disini aku pake pensil alis juga oke, ini ya ikutin caranya yang pertama pastikan memang pensil alis yang kalian pake itu di dalam kak yang rujing seperti punya saya ini nah, yang pertama adalah garis bawahnya linkai terlebih dahulu terus, selanjutnya garis atasnya, tapi jangan sampai ke depan sampai segini doang tuh, ya kan nah, kalian isi mulai dari ujung sebelah sini tapi dikit-dikit doang nah, dikit-dikit kayak gini dikit-dikit jangan sampai ke depan cukup sampai disini aja oke next, kita sisir menggunakan sisir alis bisa jadinya seperti ini atau ada model lain juga gak apa-apa nah, kita sisir begini tuh dikit-dikit kan selanjutnya aku tambah lagi alis aku tadi itu dengan menggunakan pensil alis yang liquid seperti ini ini dari nowchat nah, aku mengaplikasikannya itu sama tapi ini aku hanya pake kayak di ujung-ujungnya doang kayak di ini tuh lagian depannya itu dikit-dikit aja nanti kita kita sisir nah, ini kan nah, ini biar alis kalian itu jauh lebih rapi lagi nah, ini biar alis kalian itu jauh lebih rapi lagi jadi ditutup dengan si concealer di sini aku pake concealer dari Naturaftor lebih rapi kan? nah, udah deh ini si concealer yang udah kita kasih di bawah alis kita tadi kita set dengan menggunakan compare powder tuh tuh, jadi biar mau geser-geser lagi ya malah udah seperti ini tuh nah, selanjutnya ini aku mau pake contour di wajah aku aku mau gunakan contour dari Madame G ini pertama contour tipi ini pas bener-bener di bawah tulang tipi kita nah, ini biar kelihatannya agak tersibuk terus terus sama di sini di daerah di sini juga dia tidak terlalu nampak kumas temennya karena misalnya ini memang yang luas ya nah, ini sebelumnya juga aku mau pake blush on aku mau pake blush on misalnya aku pake blush on dari Makeover yang shadenya itu ya kan gak sih 03 atau yang nah, jadi marka blush on itu di atas dikit dari si contour yang kita kasih tadi di atas dikit nah karena aku suka sama yang kayak kaya rada-rada untuk kaya kaya blue gitu jadi aku kasih di bagian hitung dikit kelihatan gak sih kelihatan ya udah dikasih ya sisa-sisanya aku taruh di dagu sekarang aku mau pake highlighter dari kojo tuh highlighternya ya kan ini sebelum pemakaian highlighter tuh, jadi sekarang aku mau pake highlighter jadi teman-teman aku di sini hmm sujuk keem tanpa nyata ya di sebelah sini juga nah kemudian di dagu ya kelihatan glowing gitu kan di sini dikit-dikit aja di sini juga dikit pakai sisa-sisanya aja gak usah diambil lagi nah gini terus di hidung sini ya nah wow ini taruh juga di bagian sini nah begini terus bagian alis di bawah alis di bibir nah oke oke ini udah biasa highlighter kalau bisa lihat biasanya kayak ada efek glowing gitu kan di wajah aku next sekarang kita mau beralih ke permekapan di mata apa sih nah disini aku pake eyeshadow dari Novo ini salah satu eyeshadow favorite aku karena harganya murah dan sangat murah tapi dia pigmented dan juga tahan lama ini aku pake yang set 01 nah jadi dia isinya seperti ini tuh banyak banget warnanya jadi ini warnanya netral jadi kali ini juga aku pake eyeshadow yang warnanya netral bisa dipake untuk semua warna pakaian kalian ya kali ini aku pake yang ini duluan ini ini bagian di ini unjungnya doang yang disini nah kayak gini tengah kan tengah tuh ini bagian-bagian unjungnya doang di bawah mata juga ditaruh sedikit oke begini aja nah nah ini juga masih si Novo ini aku pake shade yang yang nomor berapa sih nomor 3 jadi dia tuh kayak gini dikasihannya aku pake tangan aja ini kalian langsung aplikasikan aplikasikan mata wuuu cemel warnanya lihat kan nah langsung lihat dia head shadow nya sebagus itu next ini masih dengan shade yang sama tadi pake kuas yang agak gisil dikit kita aplikasikan di bawah mata nah kayak gini teman gelita kan bagus banget kan jadinya kayak gini next aku pake eyeliner putih dari makeover yang gini nah biar lebih segar lagi di mata aku aku kasih highlighter di babin ujung disini ya kan tuh oke oke next sekarang kita pake eyeliner dari makeover jenka yang hyperblack yang kayak gini nah sekarang kita ke pemasangan bulu mata disini aku pake bulu mata dari Basiluga Pro yang seluto nah jadi ini udah aku kasih lelan di bulu matanya sekarang kita pake ini ya caranya oke setelah pemasangan bulu mata sekarang kita pake mascara nah jadi pakein mascara ini di bulu mata bawah kalian jadi yang dikit-dikit aja bulu mata aku yang dikit nah kayak gini terus juga di bulu mata ini oke ini kita udah hampir mau jadi ya nah sekarang kita mau beralih pemakaian lipstick tapi sebelum menggunakan lipstick kita pake lip liner dulu disini aku pake lip liner dari makeover liner ini penting itu biar kalian mata lipsticknya itu tetap rapi gak keluar dari garis bibir yang udah kalian buat nah kalo kalian pengen keliatan bibir kalian lebih tebal kalian pakein lip liner ini sekitar 1mm dari garis bibir kalian yang asli tapi kalo kalian pengennya keliatan lebih tipis nah sebaliknya 1mm di dalam garis bibir kalo aku sih sukanya original aja jadi aku ngikutin si garis bibir aku ya kan nah seperti ini ya oke sekarang kita lanjut ke pemakaian lipstick ini aku menggunakan 2 lipstick dari Lone Colors yang pertama itu ada shade nya aduh aku lupa ya ini shade apa sih pokoknya ini yang nude banget kayak warna kulit kita bener-bener nude dan yang kedua itu aku pake yang orange candy orange candy jadi agak pink gitu jadi pertama itu aku pake bagian dalamnya dulu aku pake warna pink tadi kayak gini oke udah seperti ini lalu baru kita pakein yang si nude tadi di bagian luarnya ini nah kayak gini tuh kan jadi warna kayak shock gitu kan ya nah untuk selanjutnya biar kayak keliatan lebih glowing kita pakein dengan lipgloss 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 terpamerik aku yaitu dari Zoya habis sampe udah mau habis nah ini cikup bagian dalamnya aja kayak gini nah ini udah kelar menurut aku sih tuh bentar nih kayaknya belum matanya gak kurang rapnya menurut aku ini makeupnya udah kelar kalian bisa liat ya kan tuh detailnya nah sekarang kalau udah memang udah udah tidak ada lagi yang akan tangan perbaiki maka kita semprot terakhir dengan face mist ataupun setting spray oke sekian video dari saya semoga bisa bermanfaat terus semoga bisa buat kalian mau hemat budget juga biar gak bayar tukang makeup atau makeup artis untuk kiri sudah kalian cara ini hasilnya semoga kalian suka thanks for watching bye jangan lupa like subscribe dan share ke temen-temen kalian ya menurut dan ya 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 Terima kasih telah menonton!